Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasayati yang pada saat ini saya akan menjelaskan tentang mengedit objek di dalam 3D SMAC ya mengedit objek 3D di dalam software 3D SMAC 2009 jadi di dalam pengaturannya telah kemarin kita membuat objek ya ada perintah kolaps disitu kemudian ada perintah extrude ya baik itu extrude individual atau extrude grup nah disitu bisa diatur di dalam pengaturannya seperti kemarin beberapa waktu yang lalu di dalam membuat pensil nah dari sini dari ini kita akan membahas tentang pembuatan objek ya pembuatan objek untuk objek ya macam-macam ya macam-macam nih cuma nanti implementasinya pada perintah inset kemudian perintah sampel kemudian ada braids caps ya cut dan lain-lain ya nah itu untuk pengaturan mata kuliah atau pembahasan mata kuliah hari ini jadi intinya disini kita akan mencoba membuat objek objek seperti ini misalkan yang untuk asbak atau tempat pensil atau tempat sabun dan lain-lain bagainya itu dengan menggunakan objek di dalam eh perintah-perintah di dalam 3D SMAC untuk pengeditan objeknya ya jadi dari kotak kita lengkungkan dan lain-lain bagainya nah itu untuk pembahasan pada sore hari ini baik untuk selanjutnya seperti biasa silahkan bagi anda yang sudah join bisa menginformasikan ke dalam ke teman-teman yang lainnya ke dalam grupnya masing-masing bahwa kuliah hari ini sudah dimulai dan bagi yang belum silahkan bisa segera login disiakat untuk bisa bergabung disini di dalam kuliah desain animasi pemodelan objek 3D satu untuk pembahasan tentang mengedit objek 3D ya itu Oke sambil menunggu anda bergabung di dalam pengaturannya disini yang berikutnya yaitu langsung saja kita bahas materinya ya untuk pengeditan objek di dalam 3D SMAC Oke selamat menyaksikan semoga bermanfaat baik setelah kita buka 3D SMAC nya maka di dalam 3D SMAC disini nanti akan tampil jendela ya secara default 4 viewport tapi disini saya coba untuk yang menggunakan yang satu viewport saja atau viewport yang perspektif ya supaya nanti di dalam pengaturannya bisa lebih luas ya ini Nah setelah kita buat setelah kita buka 3D SMAC nya yang berikutnya disini yaitu kita tinggal membuat objeknya ya jadi misalkan disini saya buat objek box ya nah dari create geometry ya kemudian ini diganti ke standard parameter ya standard primitive sorry standard primitive kemudian setelah itu tinggal pilih box ya nah nanti di dalam box disini secara default dia akan diatur dengan tampilan yang mempunyai segmennya satu ya semua bagiannya ini mempunyai segmen satu ya gitu kalau misalkan saja pengen dibuat tetap bersegmen satu ya nggak ada masalah tapi kalau pengen dibuat segmennya tidak satu ya disini bisa diubah ya bisa diubah langsung diubah dari sini bisa untuk pengaturan segmennya jadi misalkan saja untuk length nya ya untuk length nya disini kita atur segmennya 4.3 misalkan ya kemudian untuk width nya kita atur segmennya 3 juga ya untuk height nya tidak misalkan nah kalau sudah untuk melihat hasil dari pengaturan segmennya disini kita harus mengatur dari viewport configuration kemudian kita aktifkan show ini ya edge faces ya edge faces ya edge faces ini kita kita aktifkan untuk melihat garis-garis batas edge nya nah ini ya yang ini nggak ada yang tinggi ini nggak ada ya karena yang kita atur adalah yang lebar nya dan panjang nya ya ini nah kalau sudah kita buat seperti ini kemudian nanti disini kita bisa tentukan ya kalau kemarin kita pengen mengedit setelah membuat objek disini nanti tinggal kita pilih dimodify ya jadi pertamanya di create kemudian tanda primitive ya box kemudian diganti ke modify nah di dalam modify ini nanti tinggal di klik kanan kemudian di ubah ke editable poly kalau sudah di ubah ke editable poly maka secara otomatis pengaturan segmen nya sudah tidak ada lagi ya pengaturan segmen nya sudah tidak ada lagi jadi pengaturan segmen itu bisa dilakukan atau bisa diberikan ketika kita membuat objeknya pertama kali ya membuat objeknya pertama kali nah disitu nanti bisa diatur segmen nya yang pengen segmen nya berapa nah itu untuk penentuannya maaf ya hari ini panas banget ya oke nah kalau sudah kita atur segmen nya kemudian yang berikutnya disini kita tentukan eee pengeditannya jadi untuk melakukan pengeditan disini nanti kita tinggal gunakan ini explore ya explore dari nama objeknya editable poly ya yang sudah kita ubah ini tadi dari kotak ya kalau sudah kita pilih vertex edge untuk memilih objek objeknya jadi kalau pengen memilih tepinya pakai edge kalau pengen memilih titiknya pakai edge dan lain baginya ya seperti kemarin ya nah selain itu kita juga bisa menggunakan tombol keyboard ya ya jadi satu ini untuk vertex ya kemudian dua ini untuk edge tiga untuk border empat untuk polygon dan lima untuk element ya itu kalau misalkan kita pilih satu nanti akan terpilih vertex maka kita bisa memilih titik titiknya ya nah ini titiknya mau diubah atau mau dinaikan atau mau diatur supaya bentuk objeknya berubah nah ini bisa kita atur dari vertex ya gitu jadi vertex disini pengaturannya dengan menggunakan angka 1 bisa di dalam keyboard untuk memilih vertex kalau vertex ini sudah terpilih kemudian pengen dihilangkan ya kembali ke editable poly maka tekan satu lagi nah satu 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 nah ini mulai baliknya disitu ya kalau untuk yang edge juga sama dua 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 tiga tiga nah tiga satu langsung ke vertex jadi mengubahnya pakai keyboard yang nah cepat ya nah ini di dalam pengaturannya nah kalau sudah kita pilih bagian di dalam modify nya yang ingin di edit apakah itu edge nya ataukah itu vertex nya ataukah itu polygonal nya kemudian di dalam proses edit yang berikutnya disini bisa kita atur ya untuk memilih bagiannya jadi kalau disini saya pilih polygonal saya klik disini kemudian disini ya disini pakainya shift ya eh pakainya control untuk multiple selection ya kemudian disini nah ini saya hapus tinggal tekan delete ya delete di dalam keyboard maka objeknya secara otomatis bolong ya nah setelah objeknya bolong kemudian untuk menutup lagi bagaimana kalau misalkan saja pengen ditutup ya wah nah ini ya kita bolong nah kalau pengen ditutup lagi disini nanti kita bisa seleksi ya kita bisa seleksi pada bagian-bagiannya untuk ditutup ya nah untuk menyeleksi pada bagian-bagiannya yang disini nanti kita bisa menggunakan border ya kalau ini bisa nih ya ini digunakan untuk menyeleksi bagian luarnya aja border ya kalau ada di klik nah maka nanti bagian luar ini tertutup eh terseleksi ya bagian luar ini terseleksi dan nanti bisa ditutup jadi kalau tengahnya bolong ini kita bisa milih border tapi kalau tengahnya isi kita gak bisa pilih border ya itu nah setelah terseleksi pada bagian luarnya dengan menggunakan border kemudian yang berikutnya tinggal dicari disini di dalam perintahnya ya kelompok perintahnya ini tinggal dicari perintah cap ya cap itu kaitannya dengan editing geometry ya nah ini ada gak disini nah ini ya disini ada edit border karena kita pilihnya border maka disini akan muncul edit border nah di dalam edit border disini ada perintah-perintah nah kemarin kita sudah coba extrude ya untuk mengekstrudsen ya mengekstrusi dari objeknya kemudian ada connect ya untuk membagi atau memotong objek ya itu nah selain ada extrude dan connect ada juga cap nah cap disini fungsinya untuk menutup jadi kalau ini saya pilih cap maka secara otomatis dia akan ditutup ya cuma yang ditutup ya sesuai dengan bordernya kalau bordernya disitu seperti ini ya nanti ditutupnya kayak gini jadi ini dengan ini hilang garisnya ini dengan ini hilang ini dengan ini hilang ya jadi sekarang tinggal 1,2,3,4,5,6 6 potongan objek polikon di dalam sisi atas kotaknya atau kubusnya ya itu tinggal 6 nah harusnya kan 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nah karena ini digabung maka hilang 1,2,3,4 ya ini itu di dalam penentuannya ya nah setelah kita cap ini sudah tertutup ya kalau misalkan memang pengen dibuat garis disini ya kemarin salah satunya pakai edge cuma kalau edge disini kelihatannya nggak bisa karena kan ini terpisah ya jadi edge itu bisa untuk satu misalkan ini mau dipotong tengah-tengahnya gini bisa pakai edge ya tapi kalau ini ini nanti nyeleksinya gimana nah nggak bisa kalau pakai edge karena ini objeknya komplek gitu nah supaya bisa kita tentukan pengaturan objeknya seperti semula setelah di cap disini nanti kita bisa menggunakan perintah cut ya nah ini jadi cut disini fungsinya untuk memotong memotong objek sesuai dengan yang kita inginkan ada baiknya di dalam penggunaan cut disini menggunakan vertex selection ya itu nah ini menggunakan vertex selection ada baiknya nah kalau sudah kita objek ke vertex kemudian disini tinggal kita pilih cut setelah itu tinggal di track dari sini ya nah ini kesini ya klik dua kali klik klik ya nah nanti ketika disini ada hasil dari cutnya ini nanti berpengaruh secara otomatis secara otomatis vertexnya nanti jadi dua jadi kalau menggunakan cut diusahakan dalam proses memotongnya disini nanti harus pas ya itu harus pas cut kemudian klik disini nah ini ya ini sudah klik dua kali ya ya nanti ada T ya ya nah itu kalau di cut ya ya nah ini ketika kita pengen mengatur jadi setelah kita pilih border kemudian di cap pada bagian bawah ya ya nah ini setelah itu tinggal di pilih vertex ya dari vertex disini nanti tinggal kita tentukan cutnya untuk memotong-motong membuat potongan ya klik tarik klik disini ya sudah nah ini dihilangkan dulu pilih lagi cut lagi kalau tidak nanti bisa jadi nyambung ya nah sampai sini klik dua kali klik klik sudah ya ya klik cut lagi sampai sini klik dua kali ya sudah jadi klik cutnya kembali untuk menonaktifkan sekarang ini sudah terpotong-potong menjadi banyak sisi eh banyak poligon ya seperti awalnya nah itu fungsi cut dan border nah sekarang tinggal kita pilih atau kita tinggal klik salah satu titik kita geser ya nah kalau hasilnya sama ini berarti titiknya sudah menyatu ya hasil cutnya ini titiknya sudah pas tidak ada tambahan titik atau tidak ada tambahan node ya nah ini ini sudah pas nih ya kalau ada tambahan node nanti cirinya di bagian bawah ini nanti ketika dinaikkan ya atau diturunkan ini ada titiknya lagi disini ada objek ya ada objek ini disini ada titiknya ya nah kalau tidak ya ini sudah langsung gak kelihatan ya gak ada kelihatan objek lainnya selain dari ini ya nah itu di dalam pengaturannya jadi kalau misalkan kita sudah terlanjur menghapus suatu bagian kemudian pengen ditambahkan lagi maka kita bisa menggunakan cut ya itu nah ini untuk pengaturan pengaturan menutup objek ya nah selain dengan cut di dalam menutup objek disini nanti kita juga bisa menggunakan yang namanya bright ya ya seperti namanya bright disini berarti membuat jembatan ya membuat jembatan nah jika kita klik pada brightnya maka disini nanti ada use specific polygon atau use polygon selection berarti kita bisa menyeleksi polygon nya dulu baru setelah itu kita oke nanti jadi bright ya ada jembatannya disini ditutup atau kita bisa menggunakan yang kedua spesifik ya itu nah kalau spesifik disini kita gunakan kita pick dulu ya pick polygon 1 ya nah polygon 1 ini tinggal kita klik pada bagian edge nya ya apa mau bridge ya sorry 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 bridge nah ini ya pick edge 1 nah ini klik kemudian pick edge 2 klik udah langsung menutup ini ya ya langsung ditutup dengan polygon ya nah nanti polygon nya ini mau dibagi berapa 2 ya tinggal di tentukan aja 3 4 5 ya nah disini untuk menentukan cekmen di dalam bagian polygon nya ya gitu nah ini kalau kita pengen menggunakan polygon ya kalau pengen menggunakan bridge jadi kita pilih edge nya dulu kemudian setelah itu kita klik salah satu sisi ya edge nya ini ya kemudian tekan shift klik edge yang lain ya control dari control shift pakai untuk menyeleksi lebih dari satu objek ya klik tekan shift eh tekan control klik nah kalau sudah kemudian yang berikutnya tinggal di tentukan dari bridge nya ya nah ini tentukan dari bridge nya klik udah berapa segmen ya use edge selection jadi edge dengan edge selection nanti dia ditutup ini ya oke udah jadi sekarang kita tes dengan vertek apakah disini nanti ada perubahan yang oh sudah nyambung ya sudah menyatu ya sudah menyatu jadi tidak ada lagi objek-objek lain selain yang ini nah itu untuk menutup jadi bisa pakai cap dengan selection border atau bisa menggunakan bright dengan selection edge ya itu itu di dalam menutup nah nanti masalah motongnya kita bisa menggunakan cut ya ini loh kalau ini disini mau dipotong bisa bisa ya tapi motongnya miring gini keret karena cut disitu acuannya adalah titik ya acuannya vertek nah itu untuk cut ini nah ini disini ya kalau gini nanti ada kemungkinan tidak berhasil lurus seperti yang kita inginkan ya nah acuannya titik ya nah ini acuannya titik klik dua kali untuk mengakhiri udah ini sudah jadi satu segmen ya nah itu di dalam pengaturan cut untuk memotong objek ya ini nah itu di dalam membuat objek atau mengelola objek atau mengedit objek yang ada di dalam 3dsman ya oke sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan bisa disampaikan jika ada yang ingin ditanyakan ya silahkan bisa disampaikan di dalam live chatnya kita ya ya kalinya begitu banyak Oke kalau belum kita lanjutkan ya Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan proses mengedit objek Saya buat baru Saya buat Box lagi ya Create standard primitive kemudian box Buat kotak ya Sekian misalkan Segmentnya satu-satu saja Ya Sudah Kemudian kotak tersebut pengen saya buat bolong tengahnya Pengen saya buat bolong tengahnya Nah untuk mengatur kotaknya ini supaya bolong tengahnya disini nanti kita bisa Menggunakan Selection juga ya diganti nih ke editable poly Kemudian Kemudian dua untuk selection edge ya Kemudian yang berikutnya tinggal kita klik Salah satu sisi ya Kalau sudah di loop Eh saling terlihat Diring ya Bisa gak diiring Oh gak bisa ya Nah kalau gak bisa disini kita seleksi dulu secara manual ya Seleksi secara manual pakai shift Nah gini Nah ini nanti diseleksi kemudian di Extrude Extrude cuma tidak Naik ya Kalau extrude kan secara default dia akan diatur naik Nah ini pengennya dibuat bolong itu berarti nanti disini tinggal kita Seleksi kemudian kita turunkan kecilkan nanti ini tinggal di extrude ke bawah kan gitu logikanya Ya Itu Jadi area ini yang digunakan sebagai acuan tepi bagian luar nanti di dalamnya ada lagi area kotak Ya Itu Nah untuk mengatur itu disini nanti kita tidak menggunakan selection edge ya Tapi kita menggunakan selection poligonal Ya Ini Nomor 4 berarti ya Selection poligonal nomor 4 Kemudian kalau sudah di klik Pada bagian tersebut Ya Kalau sudah nanti di dalam edit Polygons ya Ini ada perintah inside Ya Nah inset ini digunakan untuk membuat garis tepi Jadi kalau di klik langsung inset Kemudian ini saya drag Ya Maka insetnya nanti akan kelihatan Ya Nah ini Seperti ini Ya Ini inset Ya Sudah jadi Ya Nah setelah diinset kemudian di Extrude Ya Ini diatur 0 Ya Oke Kalau sudah ini dibuat ke Bawah Nah gini ya Sudah bolong Nah ini kalau kita pengen Mengatur objeknya Ya Maksudnya seberapa jauh Nah disini kita bisa tentukan dari sini Ya Kalau defaultnya di dalam objek 3D yang kita buat Itu dia akan dibuat pekat Ya Kalau pengen dibuat transparan Maka Gunakan Tombol ALT dan X Ya ALT huruf X Ini untuk membuat objeknya transparan Jadi kita bisa mengatur Posisinya Ya Seberapa Pasnya Itu Nah gini misalkan cukup Ya sudah Ya Membuat pekat lagi kita bisa menggunakan ALT X lagi untuk pengaturannya Nah ini sudah Jadi Seperti yang kita inginkan Ya Itu Nah ini untuk pengaturannya Ya Kalau sudah Tekan 4 lagi Nah untuk menghilangkan seleksi Polygonnya Ya Nah setelah kita buat Seperti ini Kemudian yang berikutnya Dibinginkan Bagian tepinya ini melengkung Ya Tidak tajam gini tapi Smooth Melengkung ya Seperti di kebanyakan meja-meja Sekarang ya Ininya melengkung Tidak tajam gini Nah untuk mengatur Supaya melengkung Maka disini harus kita seleksi Sisinya dulu ya Semua sisinya ini kita seleksi dulu Yang mau dilengkungkan Ya Nah untuk menyeleksi Berarti kita tinggal gunakan Age Selection Ya Ini nomor 2 ini ya Age Selection Kalau sudah tinggal kita klik Tepi-tepinya yang akan dibuat Smooth Ya Pakai Control ya Saya seringnya lupa pakai Shift Nah ini ya Kemudian Tekan Control Klik Nah ini Bagian luar yang akan di smooth Ini tinggal di Seleksi dulu Ya Nah kalau sudah Kemudian yang berikutnya Tinggal kita Lengkungkan Ya Nah untuk melengkungkan Disini kita bisa menggunakan Shuffle Kita bisa menggunakan Shuffle Klik saja disini pada Pengaturannya Ya Nah ini Ini untuk shuffle Jaraknya ini disini ya Jarak kemiringan Shuffle-nya itu disini Ya Kemudian Banyaknya segmen Dari shuffle-nya Ini nanti diatur Dari segmen Jadi misalkan Saya buat 2 mm Aje lah Ya Segmennya berapa Segmennya banyak 8 Ya ini tinggal kita Teknik 8 Sudah Sudah Ini Sudah Kurang ya kita Tentukan nilainya Ditambah Ya Nah ini untuk Semper Ya Satu Saja Ya Tuh Ini untuk Kemiringan Sempernya Kemudian ini Untuk Sempernya Ya Banyaknya segmen Di sampel Nah itu Nah ini Di dalam Mengatur Semper Ya Ya Kita Tentukan bagian Atasnya dulu Aja Ya Harusnya bisa Cuma disini Karena banyak Segmen bagian Lain yang Terpilih juga Ya Sehingga di dalam Pengaturannya Agak susah Nah ini kita Seleksi bagian Atasnya dulu Ya Nah ini Kemudian kalau sudah Tinggal kita Klik Semper Kemudian Segmennya kita Tentukan Nah ini nanti Jadi lembut ya Nah Berapa segmen ini Ya 8 Atau 6 Atau 10 Silahkan diatur Nah ini untuk Semper Nah kalau dengan Tepi samping Ini nanti bisa Berbeda Kemiringan Kemiringan sempernya Bisa jadi berbeda Sehingga nanti Ada Proses yang Tidak bisa Jalan Nah ini misalkan ya Semper Bisa Tapi untuk segmennya Tidak kelihatan ya Nah ini satu Oh kelihatan ya Untuk Sisi yang sama Ini Ya Kemiringannya Nah cuma yang bagian Samping ini yang Susah ya Tidak optimal Ini yang bagian Samping Ya Gitu Jadi kalau untuk Semper Sebaiknya digunakan Sisi yang sama Ya Sebaiknya digunakan Sisi yang sama Atas Serta saja Samping Samping saja Ya Gitu Misalkan samping saja Tinggal di klik Kemudian di Atur Ring Ya Ring Nah ini semua sisi Terselek sini Kalau sudah Kita pilih Samping Nah ini Kemiringannya Bisa optimal Ya Kalau sebagian Sisi saja Nah itu Di dalam Mengatur Samping Ya Ini Nah ini Misalkan Diatur Sepuluh Silahkan Ya kalau Pengen halus Bisa sebanyak Oke Klik pada bagian ini Kemudian kita pilih Ya Bisa enggak seleksinya Di sini Ring Kalau ring Ke bawah Ya Nah loop Nah ini sudah Terseleksi semua Ini loop ya Memutar Ini terseleksi semua Kalau sudah Kita atur Semper Ya Sorry Sorry Liru Nah Semper Ya Hasilnya yang lurus Tidak optimal ya Nah ini Enggak optimal Yang lurus Ya Ini Nah Karena harus Disesuaikan dengan Yang Samping Nah itu Di dalam pengaturan Semper Seperti itu Jadi Ada baiknya Di sini ketika kita Menggunakan Semper Itu Untuk bagian atas Saja Atau bagian Samping Saja Ya Ini Nah ini untuk Pengaturannya Ya Bisa juga Bagian yang Yang terseleksi Ini kita Buat gini Nah untuk pengaturan Sempernya nanti Ya Nah ini juga bisa Jadi Kemiringan Sempernya nanti Biar bisa Sesuai dengan Yang kita inginkan Ya Ini Ya Nah ini kan Yang terseleksi Bagian dalam Ya Jadi ketika Diklik Kemudian dipilih Loop Ya Maka terseleksi Semua melingkar Ini Ya Kemudian ketika Saya seleksi Ini Saya klik Loop lagi Nah Ke atas Yang malah Ya Itu Saya pilih Semper Nah hasilnya Seperti Ya Tetap kurang optimal Ya Tetap kurang optimal Di dalam pengaturan Sempernya Karena Sisi-sisinya Berbeda Ya Oke Hasilnya gimana Kita lihat Nah seperti ini Apakah seperti ini Sudah cukup Kalau cukup Sudah gak apa-apa Dipakai Ya Nah Itu Kalau bagian luarnya Saja Pasti nanti Akan Berbeda Klik Loop Ya Sudah Semper Nah Ya Kemiringannya ini Bisa kita buat Seberapa miring ini Ya Sekian Misalkan Oke Kemudian yang bagian atas ini Diklik Tepinya Diloop lagi Ini kita Semper juga Nah Nanti hasilnya Bagian atas ini Akan disemper Keluar Dan disemper Kedalam Ya Jadi kenapa kok Dibuat seperti itu Ya tujuannya disini Supaya sempernya Bisa bagian Dua bagian ya Bagian luar Dan bagian dalam Nah ini Jadi ininya bisa Lembut Smooth semua Melengkung Ya Tidak lancip Nah ini dengan pengaturannya Dengan semper Pengaturannya bisa ditentukan Ya Oke Ya Sudah Jadi Ini Nah ini fungsi semper Untuk membuat objeknya Menjadi Smooth Itu Ya Kalau pengen dilembutkan lagi Disini bisa kita tambahkan Modifier Namanya Turbo Smooth Ya Nah cuman jadinya gini Kalau Turbo Smooth Tapi bisa anda lihat Hasilnya disini secara otomatis Sudah Halus banget Ya Halus banget Ya Nah terus bagaimana Kalau misalkan saja Di dalam pengaturannya Turbo Smooth ini Ini ketika di Turbo Smooth ini Tetap kotak Tapi yang lainnya lembut Ya Nah untuk mengatur itu Disini nanti kita bisa Menambahkan tepian Ya Jadi harus ini Jadi harus ini kalau di dalam objek 3D Tambah depan Ini kita tambahkan tepiannya Kita tambahkan tepian Jadi dicepit Sepertinya Gampangannya Dicepit Ya Ini sampernya Dengan bagian atas Ya Nah ini bagian atas ini Dibuat Mepet Mepet Ya Jangan sampai berubah warna Kalau berubah warna Lebih Ya Nah klik lagi Kalau misalkan mau langsung Berapa itu 3 gimana Gak apa-apa Ya Eh 2 misalkan Langsung 2 gak apa-apa Jadi Connect 2 Kemudian kita atur Keregangannya ini dari Pins ya Tarik langsung ke atas Nah gini Sudah Ya Itu Kemudian kalau sudah Kita klik disini Ya Oh ini tadi Hasil kemiringan ya Bukan Sisi Sorry 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 Klik disini Salah satu sisi ya Di oke dulu Sorry sorry Oke View Port configuration Adresses Oke Oh belum ada ya Kita coba ulangi Klik Kemudian Loop Ring Kemudian Connect Connect Nah Ini nanti ada semua ini Ya Pinsnya berapa Seberapa ini Pinsnya Ya Sudah Oke Ya Kemudian Kemudian Klik lagi Pada bagian yang lain Ya Kemudian ring Loop Nah Muter semua ya Connect lagi Nah Nah ini Nah ini Yang tepi Ya Kalau kurang Pinsnya digeser Ya Ya Sudah Oke Ya Ini Sudah jadi 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 nanti Kalau ini diberikan modifier Turbo smooth Hasilnya tetap putuh Nah Tetap ini ya Enggak melengkung Melengkung Turbo smooth kan Tambah Sisi Ya Nah Supaya halus Ditambah sisinya Ya Ini fungsi turbo smooth Nah itu Kalau pengen dihapus Diklik kanan Delete Ini kalau pengen melihat Objectnya Ya Nah ini ketika kita pengen Mengatur Editing object Ya Untuk pengaturan Samper dan Lainnya Jadi untuk menyeleksi Kita gunakan Loop dan Ring saja Itu cepat Ya Klik Loop Kemudian nanti tinggal Di server Ya Sudah Oke Klik disini Loop Lagi Ya Kemudian kita Atur Samper Nah Tarik aja nih jaraknya Kalau pengen ditambah Panah Tarik Klik Tahan Tarik Nah Untuk mengatur Kelengkungannya Oke Oke Sudah Jadi Klik disini Kemudian Pilih Loop Ya Ring Nah 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 Nanti semua ini Terselect Setelah itu tinggal di Connect Setelah itu tinggal di connect Di loop Di loop Di ring dulu ya Di ring dulu Ring muter ya Muter kesini Kemudian di loop Nah loop Mengulang Ya Kalau sudah di connect Nah Maka nanti ini ada Daris batasnya Ini kalau pengen Di Atur Oke Tambahkan turbo smooth Maka hasilnya nanti Akan berbeda Ya Nah ini Kok yang bawah gitu Iya Karena ini kan belum ada batas Ya Ini belum dibatasi Sebenarnya di dalam pengaturan ini Cuma yang ini saja Gak apa-apa Cuma yang kotak-kotak ini saja Gak apa-apa Jadi tinggal di klik Kemudian di loop Kemudian Eh sorry Klik Kemudian di ring Kemudian di connect Udah Ini gak apa-apa Cuma bagian ininya saja Tepinya saja Ya oke Kemudian ini tinggal di connect lagi Nah Ya Oke Kalau sudah di turbo smooth Jadi pada Garis yang lurus saja ya Sudah Seperti ini Oh ininya belum Ininya gak nyambung Gak nyambung ke bawah Harusnya nyambung ke bawah Ya Itu Wah ini gak mau Oke Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan mengedit ya Jadi Ada perintah sampel Bridge Kemudian Insert Ya Kemudian cut Dan cap Nah ini seperti yang ini sudah jadi nih ya Nah ini sudah jadi nih Tidak melengkung intinya ya Cuma kan disini tadi pada bagian bawahnya gak mau Nah ini yang berpengaruh Nah bagian bawah inilah yang berpengaruh Ini harus di cut Kalau pengen tetap halus ya Nah ini terkadang harus seperti ini Ya Nah Nah itu untuk pengaturan Ya Dengan menambahkan ini nanti tidak jadi melengkung kemuannya Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan itu Ya Nanti kalau kita hilangkan dalam Configuration viewportnya Kita Nonaktifkan ad faces Maka hasilnya Seperti ini Ya Nah Kalau kita render Ya nanti hasilnya seperti ini ketika dirender Ya Nah ini Ya Ini hasil objek 3D yang kita buat Ya Nah itu ya Oke Ya Itu beberapa hal yang berkaitan dengan proses editing objek di dalam Ya Maaf ya Belum di klik tadi Nah ini ya Hasil dari pembuatan objeknya Ya Nah ini untuk pengaturan objek Dengan menggunakan Samper Ya Ataupun yang lain Nah Ya Itu jadi pada awalnya nanti tinggal kita buat saja ini Kota ya Box Seperti ini Geser Segmennya tidak usah diubah ya Segmennya tidak usah diubah Satu-satu saja biar gampang nanti Kalau sudah diubah ke editable poly Ya Kemudian kita pilih pakai edge Ya Eh sorry Polygon dulu Ini kita bolongin dulu Gunakan insert Ya Klik ini Nanti tinggal di drag Ya Sudah Kemudian di extrude Tarik ke bawah Ya Nah tarik ke bawah Kok atasnya terserah Ya ALTX untuk membuat transparan Ya Tampak depan transparan ALTX ALTX lagi Pekat Ya Nah ini Kaitannya dengan extrude Nanti seberapa Jauh ya Kalau gini kan lebih ini Nah ini dilihat dengan model transparan pakai ALTX Ya Nah kalau sudah kemudian pada bagian tepinya nanti tinggal di Seleksi Ya Bagian tepinya tinggal di seleksi Jadi pilih edge Garis luarnya ini di klik Di loop Ya Loop berarti muter nih Ya Kalau sudah di pilih sampel Ya Tentukan nilainya Nah ini Maka nanti objeknya akan dibuat lebih halus Melengkung Ya Oke Ini juga sama Ya Klik Loop Kemudian sampel Nah Ini melengkung Ya Oke Sudah jadi Nah ini di dalam Pengaturan sampelnya Nah ini nanti kalau mau di render Itu kita ubah ke dalam model Show Save frame Ya Nah Klik render Render Dah Sudah jadi D sky D 小さ D D D D selamat menikmati 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 Bright dan Sample 5 5 fungsi Di dalam perintah pembuatan Atau pengeditan objek Bright Sample Kemudian connect Sudah beberapa waktu yang lalu Kemudian cut Dan cap Nah ini ketika kita Pengen menyeleksi Objeknya Sampai sini ada yang mau ditanyakan Dulu Silahkan segala pertanyaan bisa disampaikan Di live chatnya Selamat menikmati 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 selamat menikmati